Iya kembali lagi di Shimmer Gaming Kali ini kita akan nge-casterin Evos Kali ini akan bertarung melawan Crash Boong FC Crash Boong Esports Team Yang dimana dalam pertarungan Dota ini Crash Boong sangat di untungkan Dengan adanya kita memiliki Mario sebagai player midlaner yang sangat bagus Sedangkan Evos baru melakukan perubahan, pergantian terhadap Coaching lah, kenapa jadi komentator gaming Yuk! Kembali lagi bersama kita di Shimmer TV Dalam acara Diskusi Santuy Yang dimana kali ini, bukan ini materinya le Tabnya agak error, mesti di swipe dulu Jadi kali ini kita bakal Membahas sesuatu yang luar biasa Apa itu luar biasa? Persembahan Sulung Persembahan Sulung Karena banyak yang pemberitaan Bukan pemberitaan, di Youtube tuh banyak tuh kayak kotbah-kotbah Tentang, wah persembahan Sulung harus persembahan Sulung Harus begini harus begitu Kalo ga persembahan Sulung sama dengan mencuri dari Tuhan Nah sebenernya banyak yang tau ga ya kalo persembahan Sulung itu apa Kita bakal mencoba menjelaskan apa itu persembahan Sulung Coba dah Nah jadi etimologinya adalah Jadi persembahan Sulung itu adalah kalo dibahas Inggris jadi Fresh Fruit Buah pertama gitu Ya sama sih persembahan Sulung bisa dibilang gitu Tapi first fruit itu apa? Jadi first fruit itu adalah sebuah ucapan syukur Atas panen yang diperoleh Dari ibaratnya pada tahun pertama nih Panen yang diperoleh dari tanah itu gitu Dia menyembahkan syukurnya kepada Tuhan Yang bentuknya itu bisa gandung, anggur, buah jaitun, bulu domba Tapi semuanya itu harus yang terbaik dari semua panennya Dan itu dianggap sebagai kenisa atau pajak untuk para imam Oh, buat gereja ya? Iya buat gereja Gereja jaman dulu Baid-baid Allah Ini perjanjian lama ya Karena ini tuh diambil dari ayat imamat Dari kitab imamat Kita buka dulu nih Mana kitab? Smart Bible Smart Bible Kita bakal buka dari imamat 11 Eh sorry Imamat 23 ayat 10-11 Jadi dari mana sih munculnya ada istilah Persembahan Sulung Jadi dari imamat 23 ayat 10-11 Gue bacain sama temen-temen Jadi imamat 23 ayat 10-11 adalah Berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu Dan kamu menua hasilnya Maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama Dari penuaianmu kepada imam Terus ayat 11 nya Dan imam itu haruslah Mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan Supaya Tuhan berkenan akan kamu Imam harus menunjukkan kepada hari sesudah sabab Jadi sebenarnya ini tradisi orang Israel ya Jadi ketika Kalau teman-teman baca ulangan dari Ulangan 26 ayat 5-10 Itu ada dibilang bahwa Nanti dari Dikatakan bahwa Bangsa Israel telah dibebaskan dari penjanjian Mesir Dan akhirnya dari Tanah perjanjian Dan tanah perjanjian itu sangat subur Jadi buah pertamanya harus dipersembahkan kepada Tuhan Nah Jadi tapi kenapa jadi ada istilah first fruit Tapi kenapa Persembahan surung ini Malah seakan-akan sekarang tuh kayak Seluruh gaji lu Disembahkan kok Apa namanya ke gereja Ke huria Padahal Disini tulis kok Kalau di ayat 10 nya bahwa Apabila kamu sampai ke negeri yang Akan kuberikan kepadamu Dan kamu menua hasilnya Maka kamu harus membawa seberkas Jadi seberkas ini adalah suatu hitungan Seberkas itu kayak Eh berkas sebenarnya katanya Ibaratnya kayak Kalau Domba ada 3 ekor Nah berkas itu Disini dikatakan buat untuk mengatakan Hitungan gandung Hmm Jadi seberkas aja Jadi gak hanya Gak suruh nul Si Lima tong gitu ya Iya lima tong Boom Gak mungkin Nah terus Ini tuh termasuk dari Tradisinya Orang Israel Dari ketetapan-ketetapan hukum Taurat Nah sebenarnya kita juga gak Melarang ya Ketika Ada orang yang ikhlas Contohnya buat persembahan ya gitu Mau kasih persembahan Contohnya Kalau kita kan udah gak mungkin Pake gandung kan Pake uang Contohnya ngasih uang Ada yang 50 ribu Ada yang 1 juta Ada yang 50 juta Ada yang 1 miliar mungkin Ya tergantung kerelaan Ibaratnya Aduh gua Gua ingin memberikan Ini sesuai kerelaan gua Dan bahkan Dua keping perak pun Sebenarnya gak masalah Dari Tuhan gitu Tergantung ikhlasnya Cuman yang jadi permasalahan Adalah nih beberapa Kalau teman-teman liat di Youtube tuh Ada Apa ya namanya Video-video kotba Dari beberapa pendeta Yang mengatakan bahwa Persembahan sulung itu adalah Suatu kewajiban Siapapun harus melakukan itu gitu Jadi lu kerja Kalau dulu bilangnya perpuluhan Dulu perpuluhan 10% lu Harus diberikan kepada Tuhan Dan itu termasuk sebenarnya Hukum Taurat juga Termasuk dalam hukum Taurat Nah tapi kita lagi fokus ke Persembahan sulung Nah Jadi persembahan sulung itu Banyak pendeta bilang Kalau misalnya gak ngasih persembahan sulung Atau Apa namanya Perpuluhan Tandanya mencuri dari Tuhan Lah Tuhan mau kaya Ngapain kita curi dari dia gitu kan Udah gitu Ada beberapa Ada satu pendeta perempuan yang bilang Dulu dia ada Pemain musik gereja nya Sakit Terus udah sakit Dia doain Terus katanya Pendeta ini mendapat Ini Wahyu umum Atau wahyu khusus Katanya Roh Kudus bilang sama dia Persembahan Apa Persembahan sulung Dia tanya kamu udah persembahan sulung gak? Belum Wah ini patusan kamu sakit Lah Jadi kaya seakan-akan dipalahkan sama Tuhan kita Nah Jadi kan ada yang aneh nih Nah gue juga mau Memberitahu Eh Apa namanya ya Sharing gitu Tentang bagaimana Kalau di gereja gua Emang ada Bisa orang kalau mengandung persepuluhan sama Persembahan buah sulung Tapi itu bukan suatu hal yang dipaksa Dan Kalau misalnya mau melaksanakan Persembahan buah sulung Atau persepuluhan Jadi gini dulu loh Bener-bener itu udah bersih Misalnya kita kerja nih Hmm Kita kerja ongkos kita Duit sabun kita Duit makan kita Itu Harus Harus disisihin dulu Hmm Nah baru nanti Fullnya ini nanti Kalau mau perpuluhan Persepuluhnya baru dikasih Ke gereja Nah kalau mau buah sulung Fullnya pas sudah dipotong Baru Dikasih ke gereja Jadi gak Gak bener-bener Full satu gaji lu Bulet yang tanpa duit makan lu Sama duit ongkos lu juga Ya iya Terus bagaimana kita mau kerja Mas jadi Gara-gara buat Gak buat mencurian dari Tuhan Jadi ya emang sih Bilang ada yang bilang Kalau misalnya Lu memberikan kepada Tuhan Tingkap tingkap lanjut Akan dibukakan lah Jadi kayak investasi gitu Uniknya Lu ke gereja jadi pergi Buat investasi Gue ngasih ke Tuhan Nanti berharap lu dapat Lebih banyak gitu Padahal Gak kayak gitu Walaupun Sebenarnya Kayak persembahan itu sebenarnya Untuk membangun gereja itu juga Buat subsidi silang Istilahnya Kalau misalnya ada jemaat lu yang sakit Ya Nanti jemaat lu dikasih Kayak semacam santunan Iya Atau gak yang gak mampu kuliahin anaknya Sebenarnya uang persembahan Jatuhnya ke situ Jatuhnya namanya gerakan Apa ya gue lupa namanya Diakonia Iya diakonia Itu ada diakona gereja Lagian juga persembahan sulung ini Adalah bagian dari Hukum Taurat 613 Ada 6 Iya Jadi kalau teman-teman tahu Hukum Taurat ada 10 Tapi penerapannya itu Jadi ada 613 Dia macam-macamnya 613 itu ada Dan 2 diantaranya adalah Persembahan sulung Dan Persembahan Persepuluhan Tapi yang jadi unik Kenapa Hmm Hanya 2 yang dilakukan gitu loh 613 nya gak dilakukan Gimana gitu ya Dan disini gue bakal menek Kita akan bongkar lagi Ayat imamat 23 ayat 11 Nih ayat imamat 23 Disini kan ditulis nih Dan imam itu haruslah Mengunjukkan berkas itu Di hadapan Tuhan Supaya Tuhan berkenankan kamu Imam harus menunjukkan Pada hari sesudah sabat Nah Kalau misalnya kita lihat versi Bahasa Ibrani Gue bakal coba bacakan Udah belajar nih tadi Udah belajar nih Udah belajar pake google translate Gak lah gak Ini udah ada Kajiannya tersendiri Si Persembahan sulung ini Buat diapain sih gitu Sebenernya di imamat 23 ayat 11 itu Dikasih tau nih Dan imamat itu haruslah Mengunjukkan Berkas Nah ini harus kita quote dulu nih Mengunjukkan berkasnya nih Itu di hadapan Tuhan Supaya Tuhan berkenan Akan Kamu Akan kamu Imam harus menunjukkan kepada Menunjukkannya pada hari sesudah sabat itu Nah kalau misalnya Kita kasih Pake bahasa Inggrisnya And He shall Wave the chef Before the Lord Gue gak tau arti Chef apa ya Chef gitu To be except for you On the morrow After the sabat The priest Shall we have it Gue gak jawab bahasa Inggris lah ya Tapi Jawabannya bahasa Batak Tapi intinya Kalau kita bongkar melalui bahasa ibaraninya Nanti gue tulis di bawah nih Kita akan lihat Ini translate secara linear Ada kata Fehenif Yang artinya Dan ia mengibaskan Gini 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 Ya jadi Jadi kata Mengunjukkan berkas itu Sebenarnya Diterjemahkannya itu Sebenarnya Kata aslinya adalah mengibaskan Jadi Perumpamannya Berkas yang dikasih Gandumnya itu Ibaratnya dikasih ini Diterjemahat Dikasih Nah di depan Baid Allah Depan mezbahnya Nanti si Imam itu ngangkat Dikibas-kibasin gitu Kayak gini Buat Ditunjukin ke Tuhan gitu Jadi kalau misalnya Lu kasih seluruh gandum Lu Bagaimana nibasin Saudara-saudara Tolong bareng-bareng Gitu kan Satu sawah gitu ya Satu sawah Gak mungkin Gitu loh Jadi unik gitu Jadi jangan Ya Secara logika aja Kita bisa lihat Cuma dikibas-kibasin doang Jadi kalau misalnya Nibas-kibasin seberkasnya Cuma satu segini doang Nah selain itu juga Ada anggur Ada apa gitu Jadi first fruit itu Persembahan Itu gak Gak semua Hasil panen lu Cuma seberkas aja Seberapa lu mampu Dari hasil Panen lu pertama Jadi kalau misalnya Lu udah kerja Terus Baru pertama kali kerja Dapet gaji nih gaji pertama Aduh Gue mau persembahan sulung lah Gitu loh Gak boleh Kalo dia punya kerinduan kayak gitu Iya gak apa-apa Dan gak dipaksa juga Nah persembahan sulungnya mungkin bisa Duh Gue hitung-hitung Gaji gua Contohnya UMR 3,8 Uang makan gua Uang kos gua Uang transport gua UMR udah segitu ya Iya 3,8 Jakarta Nah abis itu Sisanya berapa nih Lu hitung-hitung kan Ada nih segini Cukup nih Buat persembahan lu Contohnya Ah gua kasih Contohnya 300 ribu deh Buat kerja Ya gak masalah Tergantung lu ikhlas Bahkan nenek-nenek tua Yang di Pas Tuhan lagi berkotbah aja Cuma ngasih dua keping pair Dan Tuhan bilang Ini persembahan yang kudus Nah tapi kita lihat lagi Di Paulus Paulus itu sudah menggambarkan tentang Buah sulung juga Nih gua bacain ya Di surat Paulus yang dari Roma 11 ayat 16 Gua bacain buat temen-temen Jikalau roti sulung adalah kudus Maka seluruh adonan juga kudus Dan jikalau akar adalah kudus Maka cabang-cabang juga kudus Nah jadi Roti sulung Jadi memang kalau misalnya Kalau temen-temen baca Di ulangan dan bilangan Ada beberapa kata Kata yang menyatakan bahwa Persembahan sulung itu Harus dibuat dengan Menjadi roti Hmm Dengan adonan-adonan yang Terbaik Dan Dan Apa namanya Alat buat adonannya Juga harus bersih Itu buat persembahan sulungnya Oh lagi-lagi keperluan ritus juga ya Keperluan ritus Bukan kepentingan Imamnya Nah jadi Di sini Paulus bilang kalau misalnya Sebenarnya buah sulung itu Sudah digerapi oleh Tuhan Yesus lagi Gitu Jadi Tuhan Yesus sudah menjadi korbanan Sebagai Buah sulung yang di kita Selama ini Gitu Jadi buat Terutama untuk penghapusan dosa Jadi sebenarnya kan Selain buat Terima kasih Bersyukur Itu juga buat Korbanan itu kan sebagai Penghapusan dosa Iya Dan Yesus telah menggenapi Penghapusan dosa tersebut Hmm Jadi kayak misalnya Di Persembahan buah sulung kan Bagiannya juga ada Roti Yang korban bakaran Iya Roti sajian Nah itu kan Kurban Berarti kurban yang keperluannya untuk Ritus Ritus Penghapusan dosa kan Dan disitu harus beruntuknya bulat loh Dibilangan atau diulangan dari gue baca Berarti Itu menyangkut kepada Konsep keselamatannya bangsa Israel kan Nah sedangkan Konsep keselamatannya bangsa Israel Berarti 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 Kalau misalnya itu dipaksakan Sama seperti orang yang memaksakan sunat Berarti sama dengan Kalau Disorot-sorot Paulus kan dibilang itu Orang yang udah Apa namanya Nggak menghargai keselamatan Kristus kan Harusnya bukan kayak gitu Ya misalnya gini deh Contohnya aja misalnya sunat Orang kalau misalnya mau Mentradisikan sunat Karena dia punya tradisi kayak gitu Atau karena kesehatan Oke Tapi kalau misalnya dipaksa oleh Karena ayat perjanjian lama itu Berarti dia sama aja Enggak menghapuskan diri pada Konsep keselamatan Kristus Yang udah digenapi Di dalam Kristus Ya kurang lebih kayak gitu sebenernya Bisa dibilang begitu Berarti Yang memaksakan Oke nah gue terserah deh Kalau kalian menganggap Wih persembahan sulung wajib lah Tapi gue udah memberikan Apa Kita udah mengkajinya Kenapa ada persembahan sulung Dan Ini yang paling unik Persembahan sulung adalah Bagian dari 613 Mitfots Alias Ketetapan hukum Taurat tadi Dan itu ada 613 Salah satunya Lu gak boleh Makan Anak domba Terus Kayak dairi Gak boleh minum susu yang dicampur coklat Terus Banyak-banyak Keju gak boleh Keju iya Itu termasuk Hukum Taurat Itu termasuk dari Hukum Taurat Gak boleh makan jeruan Iya gak boleh Yang suka babat no gimana no Mampus lu Gak suka babat gak boleh makan Nah yang unik lagi Di Hukum Taurat juga ada Sebelum masuk rumah Lu harus cuci kaki cuci tangan Sebelum sembayang juga Iya harus cuci kaki cuci tangan Sebelum makan Lu cuci kaki Nah kenapa hanya dua Yang berhantu Masalahnya ini masalah duit Gitu loh Kenapa hanya dua yang dijalankan Sedangkan 611 Lagi gak dijalankan Gitu loh Nah terus abis ini juga Adain kebutuhan ritusnya No duitnya dipakein buat Iya Gitu sih gimana Apa di keprat keprat itu Iya Di keprat keprat Aku laris 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 Bulan depan kasih lagi ya Oh jangan jangan yang tradisi Keprat keprat itu ada Bisa jadi Bisa jadi Ya pokoknya itu Jadi intinya Kalau mau menjalankan Taurat Dengan setengah setengah Lagian juga Taurat sudah digerapi oleh Kristus Jadi Gue gak bilang Apakah pandangan itu Salah atau ngaco Tapi gue Meranggap bahwa Gue gak wajib untuk melakukan Persepulan Atau persembahan surung Karena gue mengkaji Eh kita telah mengkaji Buktinya seperti ini Bahwa itu Hanya dibutuhkan seberkas Bukan semuanya Kalau teman-teman mau ngasih Sebagian dari Pendapatannya untuk persembahan surung Ya gak masalah Karena kalau dipikir-pikir Satu Tuhan adalah Maha Kuasa Dia pemilik segalanya Ngapain lu Lu memang benar dikasih Tapi itu dikasih bukan Karena Tuhan butuh Melainkan Ucapan syukur lu Lu berterima kasih kepada Tuhan Lu berterima kasih kepada Tuhan Lu dikasih Kalau lu gak kasih juga sebenarnya Tuhan fine-fine aja Ibaratnya moral lu aja Lu mau ngasih gak sih sama Tuhan Lu udah dikasih kerjaan Contohnya Dapat kerjaan yang cocok Terima kasih Tuhan Padahal sebelumnya lu berdoa Tuhan Lu memberikan petunjuk Buat dapat pekerjaan Terus yang tanda terima kasih lu mana Iya Dan lagian uang itu juga Seharusnya Untuk membangun gereja lu Subsidi silang Untuk melakukan subsidi Bukan gerejanya makin gede Bukan Kalau misalnya Tema sebelumnya Gila diatas Bahwa gereja itu Bukan gedungnya juga Himpunannya juga Orang-orang yang di dalam itu Bagian dari gereja Ada orang yang gak mampu kuliah anaknya Gimana yang sekolah anaknya Dan menurut gua ya Kalau misalnya Persembahan sulung juga bisa Buat bantu orang Istilahnya Lu gak harus ngasih ke gereja Tapi Saudara lu ibaratnya adik lu Tiba-tiba Sepatunya rusak gitu Bang, beliin sepatu dong Lu bisa, beliin sepatu dia Buat sekolah Atau gak saudara lu ibaratnya Secara langsung gitu Ibaratnya kurang mampu lah Istilahnya Makanannya gak ada Ya lu beliin beras aja Itu tuh masuk persembahan sulung Karena kan Lu memberikan kepada gereja Dan orang itu juga Gede juga Gede juga Gede juga Aku gereja dia juga gereja gitu Masalah Jadi gak harus ke gereja gedung itu Atau Kurianya lembaganya Dan kasusnya Jadi Ya itu Jadi semua Pendeta-pendeta ini Beberapa Belakangannya kayak Menggembur-gemburkan tentang Persembahan sulung gitu Kayak Dipaksa Lu menghabiskan persembahan sulung Lu mencuri dari Tuhan Gitu lah Waduh Itu Agak dipertanyakan sih Dia Pandangannya dari mana Kalau mencuri dari Tuhan Berarti yang konsepnya Kayak Perjanji lama banget Berarti bener-bener itu Menjalankan perjanjian lama Bener-bener Kalau misalnya gak itu Ada Ada Perjalanan keselamatannya Dia yang Ini dong Berarti sama aja gak Menginakan penyalipan Kristus Iya Jadi Capek-capek Tuhan Yesus Menyelamatkan lu sebagai Karena disayang sama kita Dia disalip Terus lu malah Menerapkan Apa yang sudah digenapi sama dia Jadi kayak Hah Itu ngapain sih bos Kayak gitu Jadi Teman-teman pijak-pijak lah ya Kalau misalnya Udah tahu informasi ini Kalau misalnya kalian masih bingung Mau tanya Tapi kan kayak gini Tapi kan kayak gini ya Kalian boleh komen Atau bisa kirim email di Padepokansiamor Padepokansiamor At gmail.com Terus bisa juga follow di Instagram Serikat Muria Itu Instagram kita Nah itu nanti Kontennya adalah foto-foto Fotografi kalian bisa nge-take di situ Terutama masih yang Penasaran dengan Persembahan sulung Persembahan sulung ini Ibaratnya Wah di ayat ini kan kayak gini Di ayat ini gini Gak apa-apa Nanti komen aja Nanti kita coba menjelaskan Mengkaji lagi Kita diskusi bareng-bareng Namanya juga di istri Sama-sama belajar di istri Santai baik Ketawa tiba-tiba Terus bagi-bagi info Iya Terus tapi-tapi Lu tiba-tiba kan Wah ini bener nih video nih Tiba-tiba lu bawa laptop lu Lu colok di Layar gereja lu Waduh Kita yang kena Jangan Inti nyari perkara penyakit Kita belum ada uang Buat nyari pengacara Pokoknya gitu Voluntir semua kita ya Kita gak bisa bilang Pendeta-pendeta itu salah Atau gimana Kita gak berani Cuma bukan gak berani Karena kita kayaknya Bukan kapasitasnya disitu Cuma yang kita Tekankan adalah Persembahan sulung itu Hanya seberkas Gak seluruhnya Dan tidak dipaksakan Dan seikhlasnya Jadi ketika teman-teman sakit Karena gak bayar persembahan sulung Bukan Mungkin teman-teman lupa makan Terus jadi tipas Gitu aja Oke Mungkin terlalu di-squeeze kali ya Di-squeeze Makanya jangan squeeze your life Kok jadi dua lembaga Kita rasti Intinya kayak gitu Jangan lupa like Dan subscribe Dan komen Dan lonceng Dan apalah segala macem Dan share ke teman-teman kalian Kalau menurut kalian Wah ini harus di-share Di grup kakak sekolah minggu Iya Atau di grup gereja aja Boleh Di-share Terus Jangan dijadiin bahan debat Iya pasti Boleh didiskusikan Tapi gak boleh jadi bahan debat Oke Thanks for watching See you on the next video Sub indo by broth3rmax